Batalnya eksekusi pengosongan aset SDN Pondok China 1 pada minggu pagi, proses belajar-mengajar kembali berlangsung pada Senin pagi. Namun, para siswa ini belajar tanpa guru. Pasca batalnya eksekusi pengosongan aset oleh petugas Satpol PP Kota Depok minggu kemarin, kegiatan belajar di Sekolah Dasar Negeri Pondok China 1 Senin pagi tetap berlangsung. Meski tidak ada guru yang mengajar, namun para siswa tetap antusias. Mereka diajar oleh sejumlah relawan yang merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Para relawan mengaku tergerak untuk mengajar para siswa yang menjadi korban kebijakan pemerintah. Sementara itu, pihak kuasa hukum orang tua siswa, Bioli Payumara, akan melaporkan kuali Kota Depok ke polisi lantaran menelantarkan pendidikan anak. Apalagi, selama sebulan terakhir, para siswa di SD Negeri Pondok China 1 tidak diajar guru. Hingga kini, sejumlah orang tua murid dan elemen masyarakat masih berjaga di area sekolah guna menghadapi adik. Pemerintah Kota Depok sendiri, rencananya akan merelokasi siswa SD Negeri Pondok China 1 ke SD Negeri Pondok China 3 dan 5. Nah, Yudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat.